Intro Om Swastiastu Salam Nusantara Pemirsa selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya Febiano Ramadan Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda Sebelumnya silakan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan akun JopoTV Bali untuk informasi menarik lainnya Disiarkan dari studio JopoTV Bali, inilah Beranda Nusantara Intro Enggan memberikan komentar panjang, Presiden Joko Widodo menyebut PBNU Menjadi pihak yang perlu memberikan pernyataan soal lima orang kadernya Yang melakukan pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog Saat dijumpai di Jakarta pada Selasa, Presiden juga menegaskan Posisi Indonesia sebagai bangsa dalam mendukung kemerdekaan sebuah bangsa lain Presiden Joko Widodo enggan memberikan komentar terkait pertemuan lima tokoh muda Nadlatul Ulama dengan Presiden Israel, Isaac Herzog Yang sempat viral di platform media sosial Saat dijumpai sebelum keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Jakarta Selasa 16 Juli, Presiden meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung ke pengurus besar Nadlatul Ulama PBNU Namun ia menegaskan sikap Indonesia yang menjunjung kemerdekaan dan perdamaian abadi suatu bangsa Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Jelas sekali, jadi tolong ditanyakan ke PBNU Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial Itu yang terus kita pegang Pernyataan Presiden senada dengan tanggapan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Bahwa posisi Indonesia terkait situasi antara Israel dan Palestina telah jelas diutarakan sebelumnya PBNU sendiri menyebut bahwa kegiatan kelima Nadlien itu bukan bagian dari kegiatan resmi NU sebagai organisasi Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih telah menonton!